Intro Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut akan memiliki tambahan satu kapal survei Komandan Pusat Hidro Oseanografi TNI Angkatan Laut laksama nama dia Nur Hidayat membeberkan kapal itu buatan Jerman Nur Hidayat berharap kapal survei itu bisa siap dipakai sebelum 2025 dengan demikian selanjutnya kapal itu dapat digunakan untuk survei batimetri atau memetakan laut Indonesia perlu diketahui sejauh ini TNI Angkatan Laut baru memiliki dua kapal survei yakni KRI Spika 934 dan KRI Rigil 933 KRI Spika 934 merupakan salah satu unsur satuan kapal bantu hidro-oseanografi jenis multi-purpose research vessel KRI Spika 934 dibuat di galangan Osea Les Sables Dolon, Perancis KRI Spika 934 tiba dan sandar di Dermaga Jakarta Internasional Kontainer Terminal 2 Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara pada hari Rabu 16 Desember 2015 KRI Spika 934 memiliki panjang 60,1 meter dengan lebar 11,5 meter serta draft kapal 3,5 meter dengan kecepatan maksimal 14 knot kapal ini dilengkapi dengan berbagai macam alat survei hidro-oseanografi serta peralatan meteorologi sesuai fungsi asasinya kapal survei sementara KRI Rigil 933 lebih dulu memperkuat TNI Angkatan Laut setelah tiba dan sandar di Dermaga JICT 2 Pelabuhan Tanjung Priok pada hari Jumat 15 Mei 2015 selain berfungsi sebagai kapal survei nantinya KRI Rigil 933 ini dapat digunakan dalam mendukung pelaksanaan tugas TNI Angkatan Laut dalam operasi militer serain perang khususnya dalam melaksanakan SAR, laut bila mana terjadi kecelakaan di laut dan membutuhkan pendeteksian obyek tertentu di laut dalam